Semoga udah jelas ya. Nah, aku pengen nanya dulu nih. Buat teman-teman. Apa namanya NPL, NPL atau Nier Product di Januari ini ada apa aja? Ada yang tau nggak apa aja? Coba deh, aku pengen tau. Pengen ngetes nih siapa yang udah ngintip. Apa aja produk yang lihat di bulan Januari di e-beauty guide? Ada apa aja, ayo. Aku tau satu produk yang kayaknya heboh banget gitu kan. Bahkan dari bulan kemarin kayaknya udah ada beberapa yang dapet produk baru ini. Dan ini heboh banget ya kan. Ayo, ada yang tau nggak? Ada yang bisa nampak nggak? Ayo dong. Ayo dong, spill-spill. Apa sih? Kan aku judulnya gitu kan. Tiga produk baru gitu. Apa aja sih? Well, last copy. Bener. Makeup pro. The one primer. Cafe Brie primer hijau ya. Iya, bener sih. Warnanya hijau. Tender care. Yeay, udah kejawab semuanya. Bener banget. Kita ada tender care. Dengan rasa yang baru. Pastinya ya. Terus juga ada The One Makeup Primer. Dan juga yang paling excited juga adalah Welosophy Nutrissage. Yeay. Nah, teman-teman, mungkin yang teman-teman di seluruh region udah dapet undangannya juga ya. Dari region masing-masing. Kalau misalnya akan diadakan Welosophy Day. Nah, di Welosophy Day pada hari Jumat nanti nih, itu aku akan training pertama kali soal Welosophy dalam yang lebih komplit gitu ya. Dalam yang lebih, apa namanya, dengan yang lebih bener-bener full lah ya. Kalau di sini, aku akan ngebahas sedikit tentang Welosophy, tapi hanya brief aja, hanya singkat aja. Karena yang Welosophy Complete-nya akan aku trainingkan pada Welosophy Day. Jadi, bagi yang belum daftar, ya. Kalau udah dibuka pendaftarannya atau yang belum, coba ditanyain ya ke BC-BC-nya atau ke regional manager masing-masing region. Untuk daftar Welosophy Day. Karena seru banget, pasti bakalan ya. Karena kita employee juga waktu itu launching Welosophy itu dengan ngadain Welosophy Day juga. Jadi, kita pengen membagikan keseruan itu juga dengan teman-teman brand partner gitu. Jadi, ditanya hari Jumat acaranya, nanti di situ aku akan online ya. Dan dengan apa, training soal Welosophy yang lebih detail. Dan juga akan ada training lanjutannya bener-bener full lagi bagi teman-teman yang nggak sempat ikut Welosophy Day. Itu di tanggal berapa? Aku lupa nanti akan aku ini lagi ya. Tapi di satu atau dua minggu setelahnya gitu. Akan ada training tentang Welosophy juga online. Oke? Yang hari ini tetap dong akan dibahas juga karena kan kita temanya new product. Tapi bener-bener hanya brief aja. Jadi, jangan kaget ya teman-teman ya. Kok kayak singgat banget tentang Welosophy-nya gitu ya. Karena memang akan ada training yang launching yang realnya kita nantinya ya. Oke. Jadi, seperti yang kita sudah tahu kalau misalnya si Nutrishake ini ya berganti wujud ya kan. Berganti packaging, berganti ada beberapa ingredientnya juga yang berganti ya kan. Dan yang pasti dari namanya pun kita sudah lihat dia berganti jadi Welosophy ya kan. Yang tadinya Welding by Oriflame jadi Welosophy gitu. Jadi, kalau teman-teman bagi teman-teman yang belum lihat atau belum sempat pesan kemarin yang baru tampaknya kayak begini ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu Welosophy Nutrishake itu adalah pelengkap nutrisi yang paling sering di otak kita tuh adalah selalu kan ngomongnya camilan lezat, tinggi protein, dan kaya serat. Nah, apa aja sih sekarang fitur-fiturnya nih ya. Fitur tuh adalah yang ditonjolkan dari produk ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini masih sama ya bahwa produk ini non-GMO, dia juga gluten free, dia tanpa pewarna buatan, tanpa rasa buatan, tanpa preservation alias pengawet buatan, tanpa pemanis buatan, tidak ditambahkan gula juga, dan menggunakan pemanis alami yang nanti kita akan bahas. Yang pastinya berkasiak, aman, dan dapat diandalkan. Aku tuh pengen nanya deh teman-teman, kata-kata non-GMO ini ya, non-GMO itu ada yang tahu nggak sih, GMO itu tuh sebenarnya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? See you Jumat, kaosies. So happy deh, excited ya. Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman, non-GMO, GMO itu tuh apa sih sebetulnya? Perlu nggak nih kita bahas nih? Aku cuma pengen sharing info aja sih, bagi para loyalis ya, pengikut training ini. Rekayese genetika karati, ya betul ya. Jadi secara, secara apa namanya, bahasa Indonesia. Bener banget, Kak Pae, genetically modified organism. Jadi, kepanjangannya dari GMO adalah genetically modified organism, dimana maksudnya ada berbagai gen, ya kan? Berbagai gen, nih genetik ini ya. Berbagai gen dari suatu organisme yang dikombinasikan dan akhirnya menjadi suatu teknologi. Nah, suatu teknologi ini disuntikan, ya kan, ke dalam suatu organisme ini, sehingga organisme ini tuh menjadi hal yang baru lagi gitu kan. Jadi, memang intinya ya sama seperti namanya, organisme ini, organisme gen ini dimodifikasi gitu intinya ya. Direkayasa supaya bisa menuju atau mentargetkan ketujuan tertentu. Misalnya gimana nih, misalnya contohnya ya, biar nggak belibet gitu kan. GMO, misalnya gini, zaman dulu di Afrika, jadi ada kegagalan panen ubi jalar, teman-teman. Jadi, ubi jalar tuh harusnya dipanen, harusnya berhasil, itu gagal semua di Afrika. Karena apa? Karena adanya virus. Virus terhadap tanaman itu. Nah, pertama, jadi kehilangan dong komoditi orang makan di Afrika sana, jadi nggak ada ubi gitu kan. Terus juga, apa, bangkrut juga gitu kan. Maksudnya kayak gagal panen kan juga sangat merugikan gitu kan. Jadi, apa yang dilakukan, akhirnya dilakukanlah GMO ini dimodifikasi ketanamannya supaya antivirus gitu. Supaya kuat terhadap virus-virus ini gitu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, akhirnya ini tuh juga banyak dilakukan ke hal-hal lain. Ini misalnya di, apa namanya, aku lupa di Afrika juga ya, itu misalnya dia tuh banyak kasus kekurangan gizi gitu. Gusung lapar ya kan, bener-bener kelaparan. Nah, kalau misalnya dikasih beras, berasnya itu tuh tidak cukup memenuhi gizinya. Nah, jadi di rekaya salah gitu kan, gennya itu dimodifikasi supaya beras ini tuh lebih berzat besi gitu. Ditambahkan lagi apa, misalnya nutrisi-nutrisi tertentu supaya berasnya itu lebih bergizi gitu loh. Jadi, bisa memenuhi gizi si, si apa namanya, si anak yang kelaparan itu gitu ya, anak-anak yang kelaparan di Afrika gitu. Jadi, GMO itu nggak selalu buruk kan. Makanya, sebetulnya yang aku tahu di Bepom itu juga tidak boleh gitu kan ngomongin non-GMO gitu. Tapi, apakah dibilang baik juga? Ya nggak juga, abu-abu tergantung konteksnya gitu ya. Jadi, kita nggak bisa bilangnya GMO itu buruk atau GMO itu baik karena banyak kebanyakan tanaman. Dan buah juga banyak yang diproses, yang kita konsumsi nih secara GMO gitu. Seperti kayak dengan alasan yang tadi aku sebutkan gitu. Nah, kenapa itu bisa ada resikonya dan kita daripada beresiko nih lebih baik Oriflame menghindari gitu kan. Nah, apa aja resikonya Kak? Misalnya gini, tanaman itu supaya nggak kena virus kan dikasih apa tadi? Dimodifikasikan, dia ada rekayasa genetik gitu. Nah, berarti dia jadi tahan terhadap virus itu kan. Jadi tahan terhadap virus kan, lama-lama apa? Karena dia tahan, dia jadi nggak, nggak, apa namanya, resisten nih. Jadi, nggak, nggak ini lagi gitu loh. Nggak mati lagi hama-hamanya sama pesticida atau herbicida yang dalam dosis tertentu. Jadi, harus dinaikkan lagi gitu. Membutuhkan pesticida atau herbicida yang lebih naik lagi dosisnya. Kan itu nggak bagus juga kan buat kita juga yang mengkonsumsi gitu. Misalnya gitu, atau lama-lama karena kita kebanyakan mengkonsumsi GMO, jadi kitanya juga resisten gitu kan, resisten terhadap virus gitu. Makanya, pernah denger nggak kayak resistensi terhadap antibiotik? Jadi, antibiotiknya nggak mempan dan kenapa antibiotik tuh harus dihabisin gitu kan kalau minum? Yaitu karena lama-lama kalau kita resistensi terhadap virus ya jadinya minum antibiotik atau mau diobatin jadi nggak mempan gitu kan. Jadi, kita jadi resisten terhadap virus-virus tertentu karena kebanyakan mengkonsumsi yang dimodifikasi gitu. Jadi, nggak berarti jelek tergantung prosesnya, tapi ada nggak efeknya terhadap tubuh? Resikonya ada, tapi itu ya sekali lagi tergantung prosesnya, tergantung kredibel nggak suatu brandnya itu kalau dia memang GMO gitu. Jadi, memang resikonya banyak makanya kita memilih untuk menghindari. Makanya ada klaim non-GMO gitu. Jadi, bukan berarti GMO itu buruk gitu kan atau baik banget. Nah, tapi kalau kita lebih memilih untuk menghindari agar memang ini lebih natural, lebih sehat gitu. Semoga nggak terlalu berlibet-libet ya. Semoga bisa dipahamin ya teman-teman ya. Kalau mau nanya nanti bisa ada sesi tanya-jawab kok. Oke? Nah, lagi kita next, ya kan, ke yang lebih detailnya. Jadi, apa sih sebetulnya Welosophy ini? Jadi, Welosophy itu gabungan dari kata Welbeing Filosophy. Jadi, Filosophy tentang Welbeing. Atau Welbeing itu apa ya kalau di Bahasa Indonesia ini ya? Agak bingung. Sebetulnya Welbeing kalau kita Google Translate itu tuh dibilangnya kesejahteraan gitu kan. Padahal ya, yang maksudnya sejahtera atau sehat itu, sehat kalau misalnya itu di badan ya kan, itu artinya udah holistik keseluruhan gitu. Welbeing itu kan artinya kesehatan yang berjangka panjang gitu. Dan juga bagaimana kita menjalankan hidup tuh benar-benar dengan kebaikan gitu kan. Welbeing, jadi itu udah di atasnya sehat lagi gitu ya. Nah, bagaimana kita memiliki filosofi untuk mencapai Welbeing ini. Jadi, kesehatan dan kesejahteraan hidup gitu kan yang konsisten, yang berjangka panjang. Oke, makanya lah namanya Welosophy sekarang. Nah, Welosophy ini ya kalau kita ingat sudah dilakukan, ya sudah ada di prinsip hidupnya Avjoknik Brothers ini ya kan. Pada saat dia mendirikan Oriflame, tahun 1967. Jadi, mereka nih teman-teman passionate banget terhadap lifestyle yang sehat. Mereka tuh pengen menganggap lifestyle yang sehat dan holistik yang secara holistik gitu ya. Baik dari bagaimana mereka menjaga tidurnya, bagaimana mereka berolahraga, bagaimana mereka mengkonsumsi makanan. Itu benar-benar lifestyle sehat yang mereka pikir itu penting banget dan perlu diwariskan gitu. Jadi, inilah yang mereka teruskan, pandangan ini yang mereka teruskan ke anaknya, ke cucunya, dan termasuk Oriflame gitu yang mereka lahirkan gitu ya. Nah, jadilah kita di sini juga meneruskan pandangan tersebut gitu kan, yaitu Welding Philosophy. Nah, kalau misalnya teman-teman, aku yakin teman-teman ada nggak yang udah dari tahun 2008 di sini? Ada nggak? Ayo, aku pengen tahu. Aku penasaran sih, ada nggak di sini yang dari 2008 sudah join Oriflame? Ada nggak? Pengen tahu, aku kepo aja sih. Oh, udah ada. Ya, jadi 2008 itu, mungkin ingat ya Pak ya, dan Kak semuanya yang udah join ini dari 2008, itu kategori wellness itu baru dimulai, bener nggak? Jadi baru ada tuh kategori wellness gitu di Oriflame. Nah, barulah lahir gitu kan si wellness ini yang tadinya, tadinya tuh nggak ada gitu. Saya, Kak, bener nah ya. Bener ya berarti ya, jadi 2008 tuh kategori wellness baru dimulai. Mereka merasa bertanggung jawab juga dan sebagai punya ekspertis juga kan keahlian dalam, dalam menciptakan apa, produk-produk gitu kan yang untuk menjaga well-being ini, tapi secara proaktif, jadi sebelum sakit dulu gitu. Proaktif tuh maksudnya itu ya teman-teman ya. Yang proaktif gitu loh, yang untuk pencegahan gitu loh, bukannya create medicine. Medicine kan obat itu kan untuk orang yang sakit gitu kan, ngobatin yang sakit. Nah, kita pengen ikut berpartisipasi ya kan, menjadi proaktif dalam menjaga well-being gitu kan. Well-being manusia, kita semua nih dalam segala tahap kehidupan, segala umur, segala jenis kelamin. Nah, jadi dimulai dulu dari wellness by oriflame, mungkin ini lucu banget aku juga baru lihat dulu kayak gini ya, packagingnya ya, bener ya. Lalu berganti jadi yang sekarang, dan sampai sekarang berganti lagi dengan namanya bukan lagi wellness by oriflame, tapi wellosophy. Ya, gimana teman-teman lebih suka yang dulu namanya wellness by oriflame atau wellosophy? Kalau aku pribadi sih suka banget yang mau wellosophyin ya, kayaknya lebih keren, terus juga packagingnya tuh lebih mudah, karena kan dia di kalengnya kan, jadi kita nggak usah pindah-pindahin ke tempat baru gitu. Nah, jadi apa sih wellosophy nutri-shake itu? Camilan lezat, tinggi protein kayak serat, itu paling gampang dalam ingatan kita. Karena memang nutri-shake itu diciptakan untuk healthy snack. Coba, gimana perasaan teman-teman kalau misalnya jajan coklat ya kan, pengen ngemil jajan coklat sama citato. Ini termasuk cewek-cewek, aku nggak tau ya, relate ngepang juga cewek-cewek. Tapi aku juga suka gitu nih misalnya, aduh pengen ngemil banget deh. Kayaknya pengen es krim, pengen citato gitu kan. Terus tau-tau pas udah abis, ih gila merasa bersalah banget ya nggak sih? Kayak ngerasa bersalah banget gitu, kita pengen snacking tapi kayak abis itu yang nikmat tapi tanpa rasa bersalah gitu loh ya. Jadi dibuatlah gitu, healthy snack ini yang nggak cuma sekedar shake, tapi bukan hanya untuk snacking yang ngemil yang sehat, tapi juga sebagai tambahan asupan nutrisi kita sehari-hari. Yang mau tau kebutuhan kita apa aja, tubuh kita apa aja, banyak fakta-fakta menarik juga nanti akan aku bagikan di Welosophy Day ya. Jadi bagi yang belum daftar Welosophy Day hari Jumat nanti, coba tanya ke regen masing-masing ya kan, atau nanti bisa ikut training berikutnya online akan aku adain lagi Welosophy Training-nya, khusus membahas Welosophy. Oke, nah jadi itu bisa buat healthy snack dan juga buat asupan tambahan dari makanan yang kita makan supaya nutrisi kita sehari-hari itu tercukupi gitu. Nah, nutrisi yang ini juga ada seratnya kan, makanya bagi kita yang kayak nggak cukup nih, nggak setelalu tiap hari ketemu sayur atau buah, bener nggak? Kayak kita kadang kalau misalnya ada yang ngantor, atau kayak kita masak, atau kita beli deh gitu kan, nggak setiap hari sedia sayur atau buah gitu kan. Bagus kalau misalnya teman-teman selalu sedia itu gitu, tapi aku pribadi dan banyak yang aku tahu gitu ya dari teman-teman, itu nggak setiap hari stok sayur ataupun buah gitu kan, padahal tubuh tuh butuh gitu. Nah terus dapet dari mana dong? Nah ini bisa jadi jawabannya dari Nutri Shake gitu. Dan sama seperti Nutri Shake sebelumnya, itu ada tiga rasa, ya kan? Vanila, stroberi, dan coklat. Lalu apa yang berbeda dari Wello Sofit Nutri Shake? Pemanisnya. Ya, pemanisnya itu kalau dulu dari sukrosa, ya kan? Sekarang adalah menggunakan stevia. Ada yang pernah denger nggak stevia? Bukan lagu saya long seven ya, itu stevia. Oke, jadi namanya adalah stevia. Oke. Aduh, maaf ya. Jadi sedikit. Dead jokes, dead jokes. Bukan dead jokes, tapi ngelebihin daddy-daddy. Nah, jadi stevia itu asalnya adalah astevia atau istilah yang tepatnya itu adalah stevioglicosida, teman-teman. Oke. Nah, stevia ini adalah pemanis alami yang asalnya tuh dari tanaman stevia gitu. Asalnya dari Amerika Selatan yang memang udah digunain dari ribuan tahun yang lalu. Gitu. Kenapa ini lebih sehat? Karena ini tuh lebih manis dari 300 kali lebih manis daripada gula biasa, dari gula pasir biasa. Lah, kalau gula lebih manis serem dong, Kak? Ya, enggak. Tapi hebatnya, karena ada kandungan, emang kandungannya stevioglicosida ini, itu tuh resisten terhadap diterima oleh manisnya di gula darah kita itu. Jadi, dia tuh tidak mengandung kalori intinya. Jadi, dia itu meskipun 300 kali lebih manis, dia itu zero kalori. Gitu. Makanya, pertama, kita menggunakan stevia jadinya dikit banget aja karena dia manisnya tuh udah 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Kalau dengan gula biasa kita biar manis harus pakai satu sendok teh gitu kan. Pakai stevia mungkin cuma seperempat aja dia udah manis gitu. Gitu ya. Nah, tapi zero kalori. Gimana sih zero kalori itu maksudnya? Kalau zero kalori atau nol kalorinya artinya dia itu tidak mempengaruhi kadar gula darah kita. Oke? Tidak mempengaruhi gula darah kita. Kenapa kok bisa tidak pengaruh kepada kadar gula darah? Karena dia memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, kadar glukosanya itu sering denger dong kita. Ih, kenapa sih kalau makan bubur cepat lapar? Sering nggak kayak gitu teman-teman? Atau kayak makan nasi kenyang tapi habis itu cepat ini lagi. Jadi, kalau orang misalnya diabetes gitu gak boleh makan mengandung glukosa terlalu banyak. Kenapa makannya nasi merah gitu kan? Karena nasi putih itu mengandung indeks glikemik atau glukosnya itu yang paling tinggi kan. Gitu. Jadi, dengan indeks glikemik yang rendah dan juga dia nol kalori makanya kalau kita periksa nih ya ke gula darah, kita minum stevia. Dia tidak mempengaruhi kadar gula darah kita. Makanya kalau ada yang suka intermittent fasting. Ada yang suka nggak di sini intermittent fasting? Intermittent fasting itu kan jam makan ya. Jadi, dia ada puasa dan juga ada jam bukanya gitu. Nah, pada saat kita puasa kan tapi tetap boleh minum kan kalau intermittent fasting kan tapi yang tidak mengandung sugar gitu. Jadi, boleh minum teh tapi teh tawar, kopi tapi tanpa susu dan gula gitu. Tapi, pada berapa gram stevia pada penelitian itu tuh boleh karena nggak pengaruh ke gula darah gitu. Jadi, ini FYI aja. Bagus banget pemanis ini digunakan untuk teman-teman baik yang mau hidup lebih sehat ataupun yang memang menjaga ya kan. Misalnya punya diabetes dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa stevia tuh menjadi pilihan yang oke gitu. Oke. Oke. Lalu kita mau dengerin ya. Gimana sih? Welosofi ini menurut pakarnya kita lihat videonya bersama-sama. Let me know ya. Teman-teman bisa denger apa enggak suaranya ya. Hi, my name is Marlene Nodlander and I'm a member of Oriflame's Nutrition Council. Why is protein important? Protein is often called the building blocks of life because every cell in the human body contains protein. Our body needs protein to build and repair cells in our bones, muscles, skin, enzymes, and hormones, for example. Protein also provides us with essential energy. 4 calories per gram of protein to be exact. Proteins are made up of amino acids. There are 20 amino acids, whereof 9 of those are essential. Meaning that the body can't produce them on its own, so you need to get them from your diet instead. When should I eat protein? Well, to optimally utilize the protein we eat, it's better to distribute the protein intake throughout the day. Aim for about 20-30 grams of protein at every main meal, which is roughly one chicken filet or one fish filet. If you find that you need snacks between your meals, especially if you're very active, make them protein-rich. So aim for about 10 grams of protein in your snacks. And that could be like a large egg, a bottle of yogurt, or a glass of milk. What are the best sources of protein? The best dietary sources of protein contain a sufficient amount of the essential amino acids. So good examples are different kinds of meat, egg, dairy products, and soy products. What proteins can I eat if I'm a vegetarian? The best vegetarian sources of protein are legumes, nuts, seeds, egg, and dairy products. If you want to eat only plant-based protein, it's important to obtain all the essential amino acids. One option is to eat soy protein, as it's a complete protein with all the essential amino acids. Or alternatively, combine nuts and legumes with cereals. How can I be sure I'm getting enough protein in my diet? Well, eat a portion of protein roughly the size of your palm with every main meal, like breakfast, lunch, and dinner. And top up with protein-rich snacks in between, if necessary. What kind of proteins are in the natural-bound shape? This product contains protein from milk, egg, and peas, which ensures sufficient amounts of the essential amino acids, which the body cannot make on its own. What else makes natural-bound shake a good choice? Well, unlike many other protein shakes, this product also contains dietary fiber from apple, rosehip, and sugar beet, which is beneficial for your gut and your overall well-being. Who is natural-bound shake suitable for? Well, it's suitable for adults that want to top up their protein and fiber intake. This product can be added to many meal recipes, or used as a healthy protein-rich snack for extra protein at any time throughout the day. How do I use the natural-bound shake? This product can be easily added to recipes to increase their protein and fiber content. Alternatively, natural-bound shake can also be easily mixed with water, or mixed into smoothies as a healthy snack. Okay, teman-teman, bagaimana videonya? Jadi, apa yang teman-teman dapat dari video tadi? Aku pengen denger deh. Ada nggak yang bisa, aduh, aku tadi ikat banget dia ngomong satu hal ini, gitu. Ada yang bisa ingat? Soal dari teman-teman, apa yang ditangkep dari video itu tadi? Boleh share? Halo? Apa masih, apa berpikir tadi ngomong? Apa dia ya? Tadi ada subtitlenya kan ya, teman-teman ya, dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau misalnya belum ada yang share nih, mungkin aku tadi share sedikit ya, untuk remind sedikit. Tadi dia bilang juga kan, untuk mengukur protein gampang loh, tiap makan tuh pastiin proteinnya tuh sekepal, sekepal jari, sekepal apa, telapak tangan kita. Nah, jadi mengukur protein kayak nggak perlu timbang-tambang gitu kan, atau kayak aduh gimana ya caranya, cukup sekepal tangan kita itu, kita lihat aja. Kira-kira kalau setelapak tangan kita ini, berapa sih? Misalnya satu filet ikan dori gitu kan misalnya gitu ya. Nah, jadi, apa tadi tips yang menurut aku yang paling gampang diingat, yang bisa diambil gitu ya dari video tadi gitu. Dan juga mungkin tadi ada yang ingat juga ya kan, protein yang paling bagus tuh yang gimana sih? Yang mengandung aminoasid dan memenuhi kebutuhan aminoasid yang esensial itu kan. Yang ada berapa sih teman-teman? Ada berapa aminoasid yang esensial buat pembentukan protein, ya, buat asupan di tubuh kita tuh? Aminoasid yang esensial, tapi ada dua puluh, ya, tapi yang tadi disebutkan yang betul adalah ada sembilan, ada sembilan aminoasid yang esensial, yang penting banget, yang kita bisa dapetin dari protein, gitu. Dari misalnya, apa, mengkonsumsi telur ya kan, telur ya kan, kalau misalnya hewani gitu. Atau tadi, apalagi susu, ya kan, tadi dijelaskan tuh ada beberapa contoh. Tapi kalau mau gampang, Nutrishake juga punya banget ya kan, kandungan protein yang di dalamnya tuh proteinnya terdapat 7,3 gram sampai 7,7 gram protein yang terdapat di dalam Nutrishake. Plus sembilan esensial aminoasid itu ada, gitu ya, terdapat kandungan di dalam Nutrishake ini. Jadi, memenuhi banget tuh kebutuhan kita sehari-hari. Dari mana aja sih protein ini? Nah, protein ini memang berasal dari protein hewani dan juga nabati, gitu ya. Pertama, dari hewani itu juga dari turunan susu, yaitu whey protein yang memang terkenal banget ya untuk kualitas protein dari susu yang baik, yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh dan juga bisa membantu membangun masa otot, gitu. Telur itu juga yang paling the best, protein yang paling baik banget, yang mudah dicerna seperti protein susu. Nah, kalau nabati yang terkenal itu, yang dibilang dari research-nya di Oriflame, kacang polong itu merupakan protein nabati yang paling bagus. Karena apa? Karena mudah banget dicerna dan diserap oleh tubuh dibandingkan plant-based protein lainnya. Nah, jadi kalau teman-teman disini ada yang, apa namanya, vegetarian, gitu kan, nggak makan daging tapi pengen dapet protein yang oke, gitu. Nah, itu dari kacang polong, teman-teman. Jadi, kacang polong itu tuh dibandingin protein yang plant, ya, yang asalnya dari nabati, itu tuh kacang polong yang paling mudah diserap dan dicerna, gitu. Jadi, protein yang ada di Nutri-Shake itu kira-kira 7,3 gram hingga 7,7 gram dan juga 9 essential amino acid, ya kan, itu sudah ada di dalam Nutri-Shake. Apalagi di dalam Nutri-Shake tadi kan, sudah dijelaskan juga dalam video, ada apa tadi? Apel, ya kan, jadi ada serat juga, kaya serat kan, tinggi protein kaya serat. Nah, kaya seratnya itu, ada, terdapat serat 1,5 gram hingga 1,9 gram, plus ada antioksidannya juga yang untuk melawan, apa, radikal bebas ya, sebagai vitamin alami juga di dalam tubuh. Ada dari mana? Ada dari apel. Apel itu membantu menjaga kesehatan usus kita, ya kan, dan juga ada dari sugar beet, sugar beet ini tuh sangat terkenal, ya kan, dia tuh bisa membantu melancarkan pencernaan. Dan juga ada rosehip, rosehip ini merupakan antioksidan dan juga antiinflamasi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu tadi kira-kira yang terkandung, ya, yang terkandung di dalam Nutri-Shake, ini sebetulnya sama seperti yang Nutri-Shake yang sebelumnya, bedanya hanya di pemanis yang digunakan, yaitu dengan menggunakan stevia, ya teman-teman, ya. Nah, kalau kita bandingin antara yang rasa vanilla, rasa strawberry, rasa coklat, itu kayak gimana sih? Kalorinya berapa sih kalau dicampur air? Itu 71 kalori. Oke, jadi kalau misalnya minum Nutri-Shake 18 gram, 1 scoop, plus dengan air dingin 150 mili, ya kan, itu 71 kalori. Kalau misalnya teman-teman nambah topping, misalnya pakai susu, pakai buah-buahan, ya pastinya kalorinya nambah juga, ya. Tapi itu ya tetap bagus, tetap bisa memenuhi asupan nutrisi dan juga bikin tambah kenyang, kan, kalau kita tambah topping-topping yang bisa bikin proteinnya bertambah atau bikin teman-teman lebih kenyang, gitu. Nah, kalau untuk yang coklat, itu proteinnya 7,3 gram, yang strawberry itu 7,6 gram, yang vanilla itu 7,7 gram. Untuk seratnya, yang paling tinggi adalah dari yang rasa coklat, itu 1,9 gram serat, yang strawberry 1,6 gram serat, dan juga yang vanilla 1,5 gram serat. Oke, teman-teman, dan jangan lupa, pemanisnya menggunakan pemanis alami, yaitu dari Stevia. Nah, nggak cuma itu, nggak cuma Welo Sofi yang Nutri-Shake-nya yang baru, tapi si botelnya juga baru, gitu. Tapi, ini akan keluarnya baru di, kira-kira di minggu ketiga ya, teman-teman ya, baru bisa di-order ya. Jadi, aku tadi udah nanya juga infonya, saat ini memang belum tersedia, karena masih proses di-transport, ya kan, maksudnya masih dalam pengiriman, gitu kan. Jadi, di kira-kira di minggu ketiga di bulan ini sudah bisa dipesan. Ini jujur, aku juga suka banget dengan konsep botol yang sekarang nih ya, yang baru ini. Karena Welo Sofi Shaker ini, itu bisa dilepas, bisa ditumpuk, jadi ada partisinya di dalam, gitu. Nah, jadi buat apa sih yang putih ini tuh? Buat naruh bubuk Nutri-Shake. Jadi, kalau misalnya kan kita anjuran Nutri-Shake berapa kali sehari? Ayo, ada yang bisa jawab? Hanya 1-2 kali ya, jadi tidak dianjurkan lebih dari itu. Oke, sangat tidak dianjurkan lebih dari itu. Dan juga tadi ingat, hanya untuk orang dewasa. Jadi, aku tuh ingat banget banyak teman-teman juga mungkin yang kasih ke anak-anak, gitu kan. Sudah aku teliti lebih jauh lagi, gitu kan, dengan berbagai referensi yang dipunya dari sumber dari global, dalam sumber saintifiknya. Itu memang diformulasikan itu untuk dewasa, pencernaan orang dewasa. Jadi, tidak dianjurkan untuk anak-anak ya, teman-teman ya. Jadi, Nutri-Shake itu untuk 18 tahun ke atas. Itu harus diingat. Nah, jadi dengan si kompartemennya ini, yang warna putih ini kan buat taruh bubuk ya. Buat taruh bubuk Nutri-Shake-nya. Nah, lalu yang biru ini, yang ada partisi 4 itu, itu untuk kalau teman-teman mau taruh topping. Misalnya, kayak nambah kacang-kacangan, almond gitu ya. Terus, chia seed itu bisa ditaruh, lucu banget ya. Nah, nanti ada partisinya yang jaring-jaring ini untuk antara yang putih dan yang biru, ya kan. Dan lalu untuk kompartemen cairannya nih, yang botolnya ini 600 mili. Bahannya juga, apa, bagus banget ya kan. Nggak ada, nggak apa, dengan bahan pipi, PI, dan juga baja yang tahan karat. Jadi, akan tahan karat dan juga bebas BPA ya. Itu paling penting ya. Dan dia juga aman untuk dicuci piring, ya kan, ditaruh di freezer, dan juga di microwave. Jadi, kalau teman-teman misalnya mau memakai buat apa dan mau di microwave, itu boleh. Begitu dia tahan terhadap microwave, oke. Ada pertanyaan, catat dulu ya. Nanti kita akan ada set-set screen ya, tapi kita akan, apa namanya, akan move on dulu ke produk berikutnya, oke. Nah, yang ini adalah tender care yang lucu banget, ya kan. Tender care, raspberry, rasanya raspberry, kayak pengen comot banget nggak sih raspberry-nya, ya kan. Multi-purpose balm. Jadi, seperti kita tahu, tender care itu kan serba guna, ya kan. Dia tuh benar-benar multi-guna dengan kandungannya itu hampir 100%, ya kan. 99,9% berasal dari bahan alami. Jadi, benar-benar natural. Gabungan dari minyak alami atau essential oil yang mirip banget sama minyak alami di kulit kita, sehingga dia itu bisa menyerap lebih dalam pada kulit. Dia juga telah diuji secara dermatologis, itu bisa membantu bikin kulit jadi lembut, kulit yang bibir, kulit-kulit yang kasar, itu udah fix deh. Itu udah juaranya tender care dari zaman dulu. Nah, yang ini, itu tuh wanginya tuh wanginya raspberry, teman-teman, ya. Dengan packaging yang baru kan yang lebih lebar itu, ya. Cantik banget. Kita tahu, ya kan, klaimnya adalah dia bisa menutrisi lebih dalam, memberi ekstra nutrisi pada kulit dan bibir, bisa melembabkan bibir dan kulit, dan juga antioksidan untuk melindungi dari dampak buruk radikal bebas. Nah, kalau yang ini, itu passion fruit. Passion fruit tuh, apa ya, markisa ya, kalau misalnya di ini ya, kalau misalnya di Indonesia, kalau di Indonesia kan gitu. Nah, sama seperti tadi, purpose-nya, klaim-klaimnya itu sama, tapi bedanya aromanya ini aroma passion fruit. Jadi, teman-teman, tergantung kesukaannya aja, lebih suka warna kuning, apa lebih suka warna pink, dan aromanya tuh lebih suka apa. Kalau aku pribadi, aku tuh juga suka banget sama yang raspberry, dan juga green apple tuh, yang kemarin itu tuh kayak makan apple dan raspberry gitu kan. Jadi, sesuai favorit teman-teman, dan warna juga kan, warna pink, ada warna kuning ini, passion fruit, ya kan. Jadi, tergantung preferensi teman-teman masing-masing aja, oke. Nah, ini juga kan yang tadi aku bilang green apple, yang sangat-sangat aku suka banget baunya, karena bener-bener kayak makan apple gitu kan. Nah, ini tuh mengandung natural apple seed oil, jadi memang minyak alami dari biji apel. Jadi, memang baunya tuh apel-apel banget gitu, ya. Sama fungsinya, of course, buat menutrisi lebih dalam, buat bibir, buat area kulit yang kering. Nah, ini paling penting, ini tuh aku nemuin banyak di Instagram, yang sayang sekali ya. Kayak rasanya pengen bikin story juga, mengingatkan tender care itu bisa dipakai di mana aja. Bisa dipakai di bibir. Terus, kalau misalnya mau di sini tuh kering, ya kan, area-area yang kering, seperti di bawah alis, tapi bukan di mata loh ya. Dia bilangnya di bawah alis, kalau mau buat kayak glossy look gitu kan, atau di bagian jari-jari itu boleh. Tapi, tidak di area mata, ya kan, tidak di area mata. Dan juga yang paling fatal, aku tuh kemarin ini dengar ada yang menggunakan untuk jerawat. Jangan ya teman-teman, tolong yang ikut training di sini, tidak mengklaimkan bahwa tender care itu bisa untuk jerawat, karena tidak. Jadi, tender care itu fokusnya untuk melembabkan area-area yang kering, bukan untuk merawat jerawat gitu. Jadi, kalau jerawat ya, of course, pakenya SOS Pure Skin atau 24 Jam Targeted Blemish dari Novage gitu, yang memang untuk jerawat. Jadi, tender care itu yang isinya memang betul-betul oil ya kan, mineral oil, emollient gitu, itu tidak cocok digunakan untuk di area berjerawat, malah akan beresiko ya. Jadi, jangan dipakai buat jerawat ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang excited banget juga, siapa yang udah cobain ini? Siapa yang udah cobain The One Makeup Pro On Screen Finish? Jadi, dia adalah high-tech primer untuk hasil makeup kita, primernya ini, of course ya, primer tuh supaya hasil makeup kita tuh lebih tahan lama. Dan juga, karena dia sebagai apa namanya, fondasi ya kan, sebelum kita pakai foundation ataupun CC cream gitu kan. Nah, jadi tuh kayak warnanya makin keluar lagi foundation kita gitu. Nah, karena dia bikin jadi tambah flawless, itu tuh goals-nya di The One ini tuh bukan hanya pada saat di handphone aja. Kadang kan gitu ya, loh kelihatan flawless tapi karena di screen aja, di kamera atau di, apa namanya, di layar gitu. Tapi kalau in real life, IRL gitu kan, in real life, kalau kita lihat asli itu nggak gitu gitu. Nah, nggak kayak gitu dengan primer ini. Jadi, emang si Makeup Pro On Screen Finish ini bisa bikin kita flawless baik secara di layar ya kan, maupun di real life. Di kehidupan nyata kita lihat langsung tuh beneran flawless gitu. Manfaatnya ada color correcting, ya kan, ada blurring, nge-blurring pori-pori yang besar misalnya, jadi nge-blurring, efek blur gitu, bikin wajahnya kelihatan tampak lebih cerah dan lembab. Dia juga bisa menetralkan tampilan kemerahan pada wajah karena warna color correct, fungsi color correcting-nya tadi. Jadi, color correcting itu kan kadang muka kita warnanya ada suka kemerah-merahan gitu ya. Nah, warna hijau itu nge-cancel warna merah. Oke, jadi kalau kita pakai warna hijau, warna merah tuh jadi hilang gitu, jadi netral. Oke, jadi bikin yang mukanya tuh merah-merah atau mukanya warnanya agak berbeda gitu ya, itu tuh bisa jadi, warnanya jadi ke-correct gitu. Jadi, jadi, jadi apa namanya, correcting tuh apa, jadi diperbaiki gitu, jadi lebih merata gitu ya. Dia juga bisa menyamarkan garis-garis halus, kerutan, dan pori-pori karena ada efek blurring-nya tadi. Dan hasilnya pun itu kayak awet banget, soalnya sampai 12 jam. Gitu. Nah, jadi tadi 5 ya, 5 in 1 manfaatnya. Pertama, color correcting yang warnanya hijau tadi untuk meng-cancel warna merah. Jadi, hijau ketemu merah jadi netral. Warnanya tuh jadi merata dan nggak merah-merah lagi warnanya. Langsung, langsung kelihatan. Nomor 2, efek blurring. Jadi, kalau dipakai mukanya tuh jadi flawless, jadi halus, kerutannya, garis halusnya, pori-porinya jadi nge-blur. Karena ada kandungan optical blurring powder-nya. Oke. Dia juga bikin kulit wajah tampak lebih cerah atau illuminating karena ada reflecting micro pearls. Jadi, ada kayak pearls-pearls yang kalau kena cahaya tuh dia jadi kayak, apa namanya, berlian gitu ya. Dia juga hydrating banget. Jadi, tetap bikin wajah kita tuh tetap nyaman, tetap-tetap terhidrasi dengan baik dan juga seger kelihatannya gitu. Nggak, yang kayak bikin matte yang sampai bikin kering gitu kan. Nggak, dia bikin kayak hydrate, seger, baik, kayak kulit sehat gitu. Karena ada kandungan humectannya. Dan hasilnya ini tuh tahan hingga 12 jam ya, teman-teman ya. Nah, ini aku suka banget ujinya, ya kan. Apa, di ujinya kayak gini, teman-teman. Nanti coba yang ikut, apa namanya, training ini. Cobain juga ya, tes kayak gini ya. Nanti tag aku ya, aku pengen lihat berhasil nggak. Jadi, ini diuji ke beauty sponge. Tau kan ya, beauty blender ini. Jadi, yang gambar yang kiri itu kan sponge bersih nih, dua-duanya. Nah, yang di tengah itu, yang sebelah kiri itu pakai primer do-one ini. Yang kanan nggak pakai primer. Oke, bisa kelihatan ya. Yang kiri, yang kiri pakai primer. Yang kanan tidak pakai primer. Nah, dikasih dua pump foundation. Dua pump, tahu ya, dua pencet gitu. Dua pump foundation. Di bagian sponge yang pakai primer. Dan, yang sebelah kanan yang tanpa primer ini dikasih delapan sampai sembilan pump foundation. Bayangin aja. Hasilnya, coba lihat. Ya, hasilnya. Apa, pori-porinya kan, pori-pori dari sponge-nya kelihatan. Kayak nggak semuanya nempel. Sedangkan yang pakai primer, dua pump aja tuh udah ter-cover banget. Ya, kan. Jadi, kita bisa ngelihat nih hasilnya. Coverage-nya itu lebih, coverage-nya itu lebih bagus gitu. Lebih rata ke semua bagian. Dengan foundation yang lebih dikit. Jadi, kita ngirit foundation juga ya nggak sih. Jadi, foundation-nya cuma dua loh. Kalau kita pakai primer, pakai dua pump foundation tuh udah ke-cover banget. Sedangkan kalau kita nggak pakai primer ini, delapan sampai sembilan pump foundation tuh masih kayak begini hasilnya gitu. Dan, kalau kita lihat lebih sedikit makeup yang terserap dalam pori. Jadi, kalau kita nggak pakai primer, makeup tuh masuk, apa, menyerap ke dalam porinya tuh lebih banyak dibanding yang nge-cover muka kita gitu. Nah, jadi hasilnya pun akan lebih halus ketika kita pakai primer. Dan, dia juga bisa bikin barier yang melindungi kan. Karena, kita nggak mau kan kita pakai makeup juga gampang jerawatan. Bersihinnya susah gitu kan. Jadi, kalau misalnya dia sit on top, alias dia tuh duduk di, di, apa namanya, di kulit kita nih kayak gini. Nggak menyerap banyak ke pori-pori. Dia awet terus seharian. Kita bersihin juga. Kita bersihin pakai mistylar water atau makeup remover tuh, itu bener-bener gampang hilangnya juga gitu. Ya, jadi, ada banyak banget benefit atau manfaat menggunakan primer. Jadi, bagi teman-teman yang rajin skincare-an, tapi nggak suka pakai primer, kalau makeup, coba deh diubah ya. Biasain pakai primer, itu juga salah satu bentuk perlindungan. Supaya, supaya itu, supaya pakai makeupnya nggak terlalu banyak, dia hasilnya pun lebih bagus, dan dibersihinnya pun lebih, lebih, lebih mudah lah ya. Nanti ketika kita bersihin pakai kapas, itu tuh nggak terlalu banyak yang menyerap banget ke dalam pori-pori kita. Dan kita nggak pakai foundation yang lebih banyak juga. Begitu. Nah, jadi cara pakenya, gunakan pada kulit yang telah dibersihkan, sebelum menggunakan makeup, dengan jari bersih, atau pakai beauty blender boleh, pakai kuas boleh. Dan pastiin kita juga, kalau kita pakai, apa, pelembab ya kan, kita pakai sunscreen, pakai sunscreen dulu, baru primer. Ingat ya, sunscreen dulu, baru primer. Oke. Gunakan dari bagian tengah wajah, hingga keluar, seperti ini. Lalu, apa namanya, biarkan sampai dia kering banget dulu, sampai dia menyerap dulu pada kulit, baru pakai foundation. Gitu. Nah, kalau kita nggak mau makeup, cuma pengen kelihatan flawless aja, supaya kulit kita nggak merah-merah, pakai ini doang pun juga boleh. Jadi, dipakai sendiri, tanpa pakai makeup juga boleh ya, teman-teman ya. Lies, sudah selesai. Yang pun nggak berasa ya. Pas banget nih, kita selesai satu jam, dengan, tiga produk tadi, ya kan, yang keren-keren banget. Menurut aku, excited nggak sih, di bulan Januari ini, memulai dengan produk yang oke-oke banget gitu. Ya, jadi aku harap teman-teman, jualannya oke banget nih, bulan ini nih ya. Semoga ya, teman-teman bisa sukses ya. Karena, produk-produk barunya pun menarik banget. Dan, hari ini juga ada skincare fair kan ya. Sampai beberapa, waktu itu, itu juga, menarik banget. Oke, sekarang kita bisa masuk langsung ke sesi Q&A ya, teman-teman ya. Aku stop share dulu. Oke, aku mau baca mungkin dari di kolom chat. Oke. Yang aku dapat, pastikan tiap makan ada proteinnya segenggam, terus kalau mau cemilan di antara makan, pastikan cemilannya. Oh, yang tadi dapat. Iya, keren banget Kak Maria, betul. Mau tanya, kenapa tender care tidak boleh digunakan di area bawah mata? Kak Febi, thank you. Karena, tender care itu kan, fungsinya melembabkan ya. Jadi, banyak memang, lapis, apa, mengandung banyak lapisan yang, untuk melembabkan gitu. Memang tujuannya kan untuk, nggak sampai oklusif sih ya, tapi memang, apa namanya, ya fungsinya, lapisannya itu cukup untuk menutupi, supaya kelembaban kita tuh terjaga gitu. Nah, di area mata itu kan adalah area yang paling tipis, area yang paling sensitif. Ya. Banyak banget orang itu yang, genetiknya milia, Kak. Tahu milia? Milia itu tuh yang kayak, yang kayak, kayak jerawat gitu ya. tapi dia band kayak, apa sih, titik-titik gitu, di area sekitar mata, dan itu banyak banget yang mengalami. Nah, penyebabnya adalah, menggunakan, produk-produk yang tidak, memang diujikan secara khusus, di area mata. Dan khususnya, krim-krim yang tebal. Krim-krim yang tebal, atau extra moisturizing, seperti, seperti krim-krim malam, gitu, krim-krim pagi, kita pakainya tuh sampai bawah mata. Padahal itu bukan eye cream. Gitu. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan milia. Jadi, krim-krim yang rich, kita bilangnya rich ya, yang tebal, yang extra moisturizing, kita taruh di area mata kita yang tipis, dia, bercampur dengan minyak, dengan sisa-sisa kotoran, misalnya, dia tuh jadi, jadi menimbulkan milia. Gitu. Dan milia, itu tuh susah banget, untuk dihilangkan. Lumayan susah, harus ke dokter biasanya. Karena milia itu tuh, nggak punya, jalur keluar kayak komedo. Kalau komedo kan kita bisa, bisa pencet gitu kan, dia keluar. Milia tuh nggak punya jalur keluar, jadi dia harus ditusuk, atau dikoter gitu, di dokter. Gitu. Jadi, untuk menghindari area mata tuh, hanya dipakaikan eye cream aja. Jadi, area mata, area sensitif ini tuh, jangan digunakan, krim-krim yang tidak diujikan di area mata, atau tidak khusus untuk mata. Gitu ya, kak. Kak, philosophy ada kemasan boxnya juga ya, isinya kaleng. Ih, betul, isinya kaleng. Isinya emang, kaleng gitu. Dan, harusnya sih ada boxnya juga ya, kak. Luarnya. Mau tanya untuk, makeup, tadi kan langkah gunanya, sunscreen, lalu ke primer. Sebelum pakai sunscreen, pakai day cream, nggak apa-apa dong. Emang harus gitu kan. Pakai day cream dulu, pakai sunscreen, baru pakai primer. Tapi, pastiin setiap stepnya itu, benar-benar udah menyerap ya, kak. Jadi, day creamnya dipakai, menyerap banget dulu, baru pakai sunscreen, pastiin menyerap banget dulu, baru pakai primer. Justru, kakak sebu-bu pakai tender care, untuk mata cocok ya. Itu namanya, apa, untung banget, area matanya, mungkin tidak sensitif, terhadap milia ya, tapi kalau di jangka panjang, itu lama-lama bisa, beresiko juga, kak gitu. Jadi, baiknya, tidak digunakan di area, rich-rich moisturizer, itu tidak digunakan di area mata. Penjelasan, tender care, tidak, tidak untuk jerawat, ya, tidak untuk jerawat, karena itu tadi, kalau, karena emolien sifatnya ya, jadi emolien, tidak dianjurkan, dipakai, di area yang berjerawat, karena bisa menambah, bisa menambah, memicu, iritasi, atau peradangan, gitu, kak. Oke, primernya, untuk kulit sensitif, aman, karena memang, kemerahan itu kan, tanda untuk kulit sensitif kan, makanya dibikin hijau, kacika, jadi dia untuk meng-cancel, warna merah, gitu. Mau nanya, sebelumnya, nutri-shake bisa dikonsumsi? Enggak, jadi sebetulnya, dari dulu, nutri-shake itu, tidak boleh dikonsumsi, dari anak, dari anak-anak, tapi, karena memang, diformulasikan, diformulasikan, untuk orang dewasa, anjurannya, gitu. Dari dulu juga gitu, kak, ternyata, gitu, cuman memang ada, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh gak dikonsumsi, dikonsumsi, udah teranjur dikonsumsi anak-anak, gitu, itu tidak menimbulkan bahaya, ya, tidak menimbulkan bahaya, jika dikonsumsi, bagi anak, 4 tahun ke atas, itu, baik yang nutri-shake sekarang, maupun yang dulu, itu sama, gitu, guideline-nya, ya, 4 tahun ke atas, itu boleh, tapi sebenarnya, tidak diajurkan, jadi kalau kita, itu sebenarnya aman, dari segi mereka bilang, oke, gitu ya, tapi kita dilarang, untuk mengiklankan, boleh untuk anak-anak, seperti itu, karena, memang, diformulasikannya, itu untuk orang dewasa, jadi, yang dilakukan pengujian, adalah lewat pencernaan, orang dewasa, meskipun, ada juga jawabannya, poin, apakah berbahaya, sebenarnya, gak berbahaya, kalau dikonsumsi, untuk anak-anak, 4 tahun ke atas, tapi, sama sekali, tidak dianjurkan, dan tidak boleh digunakan, sebagai, marketing claim, karena, kita gak bisa, mempertanggungjawabkan, efeknya, apakah aman, untuk semuanya, karena tidak diujikan, ke pencernaan, anak-anak, gitu ya kak, kak, kalau skincare novage, pembagian pemakaian, yang eye cream, dengan day cream, itu gimana, yang, gimana maksudnya, kalau skincare novage, pembagian pemakaian, yang eye cream, dengan day cream, itu gimana ya di wajah, oh, ya of course, bisa pakai eye creamnya dulu kak, di area mata, lalu pakai day cream, di seluruh wajah, gitu, atau bisa juga, kalau mau pakai day creamnya dulu, baru eye creamnya, itu boleh aja sih, apa, bebas, tapi, kalau dari nikotinovage step, itu pakai eye creamnya dulu, Kak Ida, untuk warna hijau, ke kulit, enggak, jadi enggak bakal hijau ya kak, jadi ketika dia, apa, nanti dipakai ke muka tuh, dia enggak bakal hijau, gitu, langsung menyatu sama kulit, gitu, jadi enggak bakal hijau, gitu, sebelumnya proteinnya 7 ya, itu kan 7, kayaknya perkira-perkiraan ya kak, nah sekarang iya, tadi yang seperti di slide aku, tadi nanti aku bagiin slide-nya, ke semua teman-teman ya, jadi ada yang 7,3, ada yang 7,6, tadi kan ada yang, setiap rasa ada perbedaan, sedikit-sedikit kan, oke, primer boleh enggak dipakai, tapi enggak pakai foundation lagi, boleh, tadi kan, boleh dipakai sendiri juga, jadi hijau enggak, enggak, dia akan, akan, akan menghilang, ketika dia pakai, di kulit tuh dia akan, akan bersatu, akan menyatu dengan kulit kita, kok tenang, enggak bakal hijau, oke, teman-teman, jadi cakep, Kak Febri, jangan lupa di posting-posting ya, pengen lihat teman-teman pakai itu, jangan lupa juga tuh ngetes, kalau di Beauty Blender, bener enggak ya, cuma pakai dikit tuh langsung, langsung, coverage-nya tuh langsung bagus banget, gitu, oke, teman-teman semuanya, makasih banyak ya, untuk partisipasinya hari ini, seru banget, apa namanya, pertanyaannya, terus produk-produk yang dibahas juga, aku jujur excited banget, aku harap semua teman-teman juga, sama excited-nya, dan bisa apa, bisa jualan banyak, dan bisa pakai juga, karena memang oke banget, aku juga suka banget, dengan Lelo Sofi Nutri Check yang sekarang, bagi yang belum coba, itu gampang banget larutnya, beda sama yang dulu ya, gampang banget larutnya, rasanya tuh lebih enak, lebih enak menurutku, dan jadi makin rajin konsumsinya, oke, teman-teman, sampai jumpa bagi yang ikut Lelo Sofi Day, hari Jumat, enggak sabar ketemu teman-teman semua, dan sampai jumpa di training berikutnya, aku akan training di bulan ini lagi, ada satu kali lagi, nanti akan aku infokan ya, waktu dan linknya, itu untuk training Lelo Sofi, oke, sampai jumpa teman-teman semua, makasih, recording, Westphalk, habisitat Garne, dan komentar-teman next pouquinho, teman-teman semua.